Saat gas 349 triliun dibentuk Mahfud Emni Sri Mulyani incar kasus impor emas batangan ilegal 189 triliun di biaya cukai Sebutkan oleh PPATK ada 15 individu dan entitas itu perusahaan dan nama orang yang tersangkut 189,273 triliun tersebut Mereka adalah yang melakukan ekspor, import emas batangan dan emas perbiasa dan juga kegiatan money changers dan kegiatan lainnya Biaya cukai kemudian melakukan seluruh penelitian terhadap 15 entitas itu, maka pajak melakukan juga penelitian dari sisi pajak dari 2017 hingga 2019 Impor emas batangan yang mahal-mahal itu, tapi di dalam surat yukainya itu dibilang emas mentah Diperiksa oleh PPATK 3 diselidiki, dimana kamu kan emasnya emas sudah jadi kok bilang emas mentah Nggak, ini emas mentah tapi dicetak di Surabaya, dicari ke Surabaya nggak ada pabri Dan itu menyangkut uang miliaran Saya juga sedih bro, dikatakan bahwa saya menghalang-halangi untuk Bapak mengungkapkan data Saya komisi 3 tidak alergi, tidak enggan untuk membongkar kasus-kasus Pak Yang disebutkan tadi abang saya Pak Misbakun, emas, kami yang bongkar Pak Saya Pak, itu loh Nggak ada di kita ini yang punya niatan buruk Di dunia sana, di publik luar sana, di netizen yang katanya netizen yang mendukung Prof Seolah-olah kita dikatakan anti Kalau bisa kita tindak lanjuti soal emas 189 deli ini Ini dasar Dan dugaan saya, ini bukan soal tindak pidana pabianan Itu tindak pidana kepabianan mungkin diangkat sebagai modus untuk memproteksi pelaku-pelakunya Dan jangan dibawa ke tindak pidana kepabianan Saya menduga ada praktek illegal mining di sini 349 itu harus betul-betul clear ya Walaupun itu adalah mutasi ya Mutasi belum tentu 349 juga Karena tadi kan disebutkan misalnya 1 miliar Dipindahkan lagi 1 miliar Bukan 2 miliar, 1 miliar Tapi apapun, itu proses hukum yang jalan Karena ini adalah LHA dari PPATK Karena sudah disampaikan orang-orang yang betul-betul mempunyai Membuat perusahaan-perusahaan cangkang itu sekarang sudah siap-siap itu Sudah siap-siap semua Jadi ini bahaya sekali gitu Pembahasan sampai mendetail seperti itu itu berbahaya sekali Siapa sih yang mau percaya sekarang di kita itu yang hadir tadi atau di media lah Siapa yang terlibat pasti sudah mulai siap-siap untuk menghilangkan Menghilangkan barang bukti tadi, menghilangkan harta kekayaan tadi Komite memutuskan untuk melakukan tindak lanjut termasuk hal-hal yang selama ini belum masuk ke dalam proses hukum Pemerintah melalui Komite Nasional Tindak Vidana Pencucian Uang akan menelusuri dugaan pencucian uang senilai Rp399 triliun di lingkungan kementerian keuangan Terbaru pada Senin 10 April 2023 Komite Nasional TPPU yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD telah menggelar rapat untuk kelima kalinya setelah Komite tersebut menggandakan rapat dengan Komite 3 Dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada 29 Maret 2023 Setelah rapat, Komite Nasional TPPU menyampaikan konferensi persetekaan tindak lanjut dugaan TPPU ini Di lingkungan Kemenko tersebut Dalam konferensi pers Senin kemarin Mahfud menyatakan bahwa tidak ada perbedaan data antara Kemenko Polhukaf dan Kementerian Keuangan Tidak ada perbedaan data antara yang disampaikan oleh Kemenko Polhukaf sebagai Ketua Komite TPPU Di Komisi 3 DPR tanggal 29 Maret 2023 Dengan yang disampaikan oleh Sri Mulyani Di Komisi 11 DPR tanggal 27 Maret 2023 Ujar Mahfud kepada awak media Data yang disampaikan Mahfud dan Sri Mulyani berasal dari sumber yang sama Yakni data agregat laporan hasil analisis PPATK 2009-2023 Keseluruhan LHA mencapai 300 surat dengan total nilai transaksi agregat senilai 300 349 Triliun Pemerintah juga akan membentuk satuan tugas Menindaklanjuti temuan janggal 349 Triliun itu Mahfud mengatakan sanggas terdiri dari PPATK Direkturan Jenderal Pajak Direkturan Jenderal Bianjukai Barat Semenpolri Tindak Bidana Kasus Kejaksaan Agung Bidang Pengawasan Autoritas Jasa Keuangan Badan Intelijen Negara Dan Kemenko Polhukaf Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!